Injil itu Perbedanya di mana? Kalau Injil itu perkataan yang keluar dari mulut Yesus itulah Injil yang sesungguhnya Karena Injil itu katanya sebagian teman Kristen saya itu mengatakan Injil itu tidak pernah dibukukan Tetapi Injil itu tulisan yang diucapkan oleh Yesus itulah Injil yang sesungguhnya Menurut teman-teman Kristen saya Isya Almasi itu tidak perlu dicucikan lagi Karena di surat 19 ayat 19 jelas dikatakan bahwa Almasi itu seorang laki-laki yang suci Aditya Tidak perlu lagi disucikan karena memang dia itu suci Oke begini jangan dipotong dulu ya begini Di dalam Al-Quran itu jelas posisi Nabi Isa itu sangat disucikan dan dimuliakan itu satu perlu dicatat Makanya disini saya tidak mengatakan tidak mungkinlah Al-Quran itu mencipta Bible Kenapa demikian? Karena baik itu di perjanjian lama maupun di perjanjian baru Saksinya siapa? Dengar dulu bom biar saya selesai dulu Saksinya siapa? Coba biar yang lain mencerahkan Saksinya siapa? Iya kita berbicara dalam konteks ayat-ayat aja kan Artinya begini Kalau di perjanjian lama Sekalipun di perjanjian baru Itu Yesus digambarkan sebagai orang yang terkutuk Ya kan seperti itu Nah kalau di perjanjian baru itu Sementara dulu tahan Kalau di perjanjian baru itu tepatnya di Galatia 3 ayat 13 Nah sementara di perjanjian lama itu Di ulangan 21 Ayat 22 sampai 23 Disitu dijelaskan Orang yang mati di kayu salib itu adalah orang terkutuk Jadi jelas disini berbeda Antara Nabi Isa dengan Yesus Ulangan berapa? Ulangan berapa? Ulangan berapa? Ulangan 21 Ulangan 21 apa? 22 ayat 22 sampai 23 Nah dari disini itu Jelas lah Tidak mungkin lah Al-Quran itu Mencontek bayi bel Karena apa? Ini kedua ayat itu bertentangan satu sama lain Al-Quran itu mensucikan Nabi Isa Sementara di bayi bel itu Yesus itu menurut Tersibai bel Baik di penjalan lama Itu langsung sih kamu Ada justan Ulangan 21 ayat 22 Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati Lalu dia dihukum mati Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Kau gantung pada Tidak ada kata salib ya Karena pada zaman dulu Belum ada salib Salib zaman Romawi Baca yang full Biar saya yang baca ya Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati Lalu iya dihukuman mati Kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam malaman pada tiang itu Tetapi haruslah engkau menghuburkan dia pada hal itu juga Sebab seorang yang gantung terkutuk oleh Allah Sekali lagi saya ulangi Aditya zaman Musa itu yang menjajah itu Mesir Mana Aditya? Masih Mesir belum ada Romawi Aditya Blok Nggak ada itu yang namanya Nggak ada yang namanya sejarah itu Hukuman-hukuman salib itu di zaman yang Apalagi zaman yang Musa Kau gantung dengan disalibkan Itu berbeda Gitu Aditya belajar-belajar secara lagi Tak orang yang sembarangan Kasihan kamu Aditya Aditya Nggak mau harus belajar lagi Begini-begini Nanti kamu dapat kecup kayak begini loh Apalagi ya Mau ngeles bagaimana bom Pak gitu panggilnya Kamu kan usianya lebih muda Jangan bom-bom aja pak Gitu yang sopan ya Silahkan pak cek Ya Jadi Aditya Al-Quran itu Memang jelas Dari Alkitab Kamu apa tidak pernah baca Di surat 43 Ayat 4 Kamu paham nggak ayat itu Apinya gini Ayat 4 Disitu jelas Alkitab itu Dari Alkitab Kamu masih ngeles juga Begini pak cek Antara Bible Dengan Injil itu Kalau menurut pandangan saya Itu sesuatu yang berbeda Gitu loh Gospel dengan Bible itu Berbeda Itu menurut saya Kalau Injil itu Berbedanya dimana Kalau Injil itu Perkataan yang keluar dari mulut Yesus Itulah Injil yang sesungguhnya Karena Injil itu Katanya sebagian teman Kristen saya Itu mengatakan Injil itu tidak pernah dibukukan Katanya Tetapi Injil itu Tulisan yang di Ucapan oleh Yesus Itulah Injil yang sesungguhnya Menurut teman-teman Kristen saya Seperti itu pak cek Ya Makan jangan punya ilmu katanya Kamu dan ulamamu itu Ilmunya ilmu katanya Jadi dalam namanya ilmu katanya Kadang benar Kadang tidak Jadi kamu jangan Berpatokan Jangan merujuk kepada kata orang Rujuklah kepada Alkitabmu Supaya kamu Kalau berbicara Bisa menampilkan dalil Atau ayat yang ada di kitamu Begitu Aditya Oke artinya kita sepakat disini ya Al-Quran itu tidak pernah mencipla Bible Oke Kesepakat ya Kenapa Dua kitab yang berbicara Kejadian yang berbeda Di dalam Bible Aditya Itu Yesus Boleh bombong saja Boleh bombong saja Al-Quran tidak Demikian juga sebentar dulu Sedikit lagi Sedikit lagi Nah sedikit lagi Al-Quran juga itu Mensucikan Nabi Eh Al-Quran itu Mensucikan Bunda Maria Atau Siti Maryam ya Bahwasannya Dibersihkan dari tuduhan-tuduhan Orang Yahudi juga Bahwasannya Bunda Maria itu kan pernah dituduh Maaf ya Karena dituduh sebagai seorang persina Makanya Al-Quran datang itu Untuk membersihkan Tuduhan-tuduhan itu Jadi disini Islam ini Dengan Al-Qurannya Tidak pernah Menjustifikasi sesuatu Yang buruk-buruk Kepada Bunda Maria Baik Nabi Isa itu sendiri Al-Quran disini datang Untuk menyucikan Dan membersihkan Dari tuduhan orang-orang Yang menolak Ajarannya Seperti itu Jadi begini Aditya Sebenarnya Tujuan hidupmu itu Mau kemana sih Sedangkan Al-Quran Sudah menunjukkan Bahwa Kitab yang dibenarkan oleh Allah Adalah Taurat dan Injil Bukan hadis dan fikir Maka saya katakan Orang yang mengikuti hadis dan fikir Itu adalah penyesat dan tersesat Memelipu diri sendiri Silahkan dikira Begini Pak KC Pak KC mau bilang apapun Rujukan umat Islam itu Al-Quran dan hadis Dan saya juga tidak mengganggu Keyakinan Pak KC Bahwasannya Kekristianan itu memiliki Dua kitab Yaitu perjanjian baru Dan perjanjian lama Dan saya juga tidak mungkin Mengatakan Kristen Jangan pakai perjanjian lama Karena itu punya Yahudi Kan tidak mungkin juga Seperti itu Kan sama halnya Pak KC itu Jangan melarang kami Menggunakan hadis Karena itu Kedua kitab itu Rujukan kami Demikian Kita hadis di sini Oh saya tidak Menggunakan hadis Tetapi Pak hadis Tetapi begini Apakah ada di Al-Quran Yang jadi popokan Al-Quran Apakah ada ayatnya di Al-Quran Muhammad itu masuk surga Atau Muhammad akan menyelamatkan umatnya Jadi kalau sudah tahu Ayatnya di Al-Quran Tidak ada bahwa Muhammad bisa menyelamatkan Untuk apa Bangga-bangga dengan Muhammad Itu saja silakan Di Al-Quran itu jelas Dikatakan Kenapa itu Entah dulu ya Mana siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Ya maka mereka akan dimasukkan Kedalam jannah Artinya apa Yang mengikuti Al-Quran dan sunnah Itu tadi Pak KC Itu simpel keselamatan dalam Islam itu Keselamatan dalam Islam itu Mengikuti apa Yang dibawakan oleh Nabi Risalah-risalah Nabi Itulah yang menyelamatkan dalam Islam Karena dalam Islam itu Tidak dikenal yang namanya Konsep penebusan dosa Sama dengan seperti Yang perjalan lama itu Bahwasannya Anak tidak akan menanggung dosa Bapaknya Dan demikian juga Bapak tidak akan menanggung dosa Anaknya Nah disini kan Hampir mirip-mirip Dengan perjalan lama kan Bahwasannya Keselamatan itu Ada di tangan masing-masing Seperti itu Pak KC Baik Bukan masalah miripnya Bukan masalah mirip dengan perjanjian lama Persoalannya Untuk apa Kita membanggakan Muhammad Sedangkan Muhammad Tidak bisa menyelamatkan umatnya Adakah ayatnya Muhammad akan menyelamatkan umatnya Coba ada enggak Jadi supaya publik dengar nih Kalau ada keselamatan di dalam Muhammad Pasti banyak orang yang mu'alap Tapi kalau tidak ada ayatnya Bahwa Muhammad akan menyelamatkan Pasti yang mu'alap Padahal lagi Jadi pada murtad lagi Begitu Oh banyak Pak Cek Masalah keselamatan dalam Islam Banyak Pak KC Enggak Yang terkenal sebut Rasul itu Rasulnya itu siapa namanya Karena Rasul itu banyak Begini Pak Cek Ini salah satu keselamatan Salah satu keselamatan dalam Islam itu Di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80 Disitu jelas dikatakan Menati Rasul Dan mengikuti jalan hidup Atau sunnahnya Niscaya akan mengantarkan seorang Kepada jalannya Allah SWT Karena siapa yang mentaati beliau Berarti Berarti pasti mentaati Allah Maka Allah firmankan Barang siapa menaati Rasul Muhammad Maka sesungguhnya Berarti dia telah menaati Allah Simple Pak Cek Selamat makanan dari itu Lah iya Kalau menaati Rasulnya Isya Al-Masih Iya pasti selamat Tapi Rasul Muhammad kan tidak jelas Kalau Rasulnya Isya Al-Masih Benar Pasti akan selamat Masuk surga Tapi kalau Muhammad tidak Tidak ada ayatnya Muhammad bin Abdullah Di Al-Quran Gini saya tambah satu ayat lagi ya Masalah keselamatan dalam Islam itu Di dalam Quran Surat 40 Ayat 40 Dan barang siapa mengerjakan amal saleh Baik lelaki maupun perempuan Sedang iya dalam keadaan beriman Maka mereka akan masuk surga Mereka diberi rezeki di dalamnya Tanpa hisab Terus yang kedua Kalau kita bicara konteks Nabi Isa Nabi Isa itu diutus Hanya untuk kembali Israel Baik itu di kitab anda Maupun di Al-Quran Itu jelas Nabi Isa itu diutus Tidak kepada semua bangsa Tetapi hanya kepada Bani Israel Dan itu jelas Tidak bisa dipungkiri Tidak bisa dipungkiri Aditya Kamu belum jelas-jelas Yang bom-bom jelaskan ya Kemarin Lupa ya Apa Bob Aditya Ya bagaimana Bob Kamu lupa ya Yang kemarin bom-bom jelaskan Apa itu Tidak ada keselamatan Dalam apraga Kristian Itu yang anda jelaskan kemarin Bung Rai Tolong buka di Matius 24 Matius 15 ayat 24 Sudah-sudah kamu diam dulu Sudah-sudah diam dulu Kamu Saya kasih publik Supaya kamu ditelanjangi lagi Bung Rai Tolongkah Matius Matius 15 ayat 24 Ini saya tanpa Kamu kan bilang Matius 15 Yesus hanya menyelamatkan bangsa Israel Tupa dia Jawab Tuhan Yesus Aku diutus hanya kepada Domba-domba yang hilang Dari umat Israel Nah Aditya mau katakan ini kan Ya jelas itu kan Kita lanjut Ya sudah Kamu tahu Disini ada Yesus katakan Domba-domba Anda bukan domba Pak langsung buka di Yohanes 10 ayat 16 Yohanes 10 ayat 16 Ayat 16 Aditya baca ya Baca Alkitab itu Jangan separuh-separuh Sudah Pak Ada lagi padaku Domba-domba lain Yang bukan dari Tandang ini Bukan dari Israel Maksudnya Domba-domba itu Harus kutuntun Aku tuntun Berarti Yesus Menuntun Juga Dan mereka akan Mendengarkan Suaraku Kami mendengarkan Suara Yesus Kami mengikuti Firman Tuhannya Yesus Ya Dan mereka akan menjadi Satu kawanan Dengan satu gembala Kami satu kawanan Dengan satu gembala Yaitu Bapak Gembala Tuhan Yesus Lanjut Pak Di Wahyu 7 ayat 9 Dengarin Sebentar dulu Itu Kitab apa itu 10-16 ini tadi Yohanes 10 ayat 16 Injil Yohanes Murid Yesus Bukan murid Murid Arab Sebentar dulu Jangan kau lari ya Sudah Sudah dia baca Ini kontennya berbeda Itu Maksudnya begini loh Baca Sebentar Baca baik-baik Ya Ia lari Karena ia seorang upahan Dan tidak memperhatikan Domba-domba itu Akulah Gembala yang baik Aku mengenal Domba-dombaku Dan Yesus Mengenal Domba-domba Dengar Bukan kambing ya Yesus adalah Bapak Gembala Baca baik-baik Aditya Ya Yesus adalah Bapak Gembala Akulah Bapak Gembala yang baik Sebentar dulu Tapi disitu Begini Begini Baca lagi Matius 5 Yesus akan pisahkan Domba dan kambing Sebatas Kita selesaikan ayat itu dulu Disitu tidak dijelaskan Domba-domba di luar ban Israel Tapi masih dalam koridor Kontaknya itu Masih di domba di wilayah Apa Israel Disitu Tidak ada dikatakan di luar Israel Disitu Jangan ngeles Aduh Kamu belajar bahasa Indonesia Dimana nak Ada lagi padaku Domba-domba lain Yang bukan dari kandang ini Berarti bukan dari Israel Paham Itu dari lanjutkan Matius 15 Ayat 24 Sebentar dulu Orang lain kalau Domba-domba itu harus Kutuntun juga Tata juga Juga itu berarti juga Aduh Kamu bagaimana sih Dengar dulu Mereka akan mendengarkan Dengar dulu Mereka akan mendengarkan suaraku Mereka Berarti domba-domba Yang bukan dari Israel Mendengarkan suara Makanya dalam Matius 28 Pergilah ke seluruh dunia Ya Ajarkan Injil Mengajar Baptislah Ya Pak Raih Kita langsung Langsung di Kamu gak belajar bahasa Indonesia lagi Kamu ini Pak Raih Suku Israel itu ada berapa Apa Suku Israel itu ada berapa Berarti kan kandang-kandang Di situ kan Maksudnya kan Berarti kamu punya otak Ini sakit Adi Jangan bikin malu Kamu punya bahasa Indonesia Ini guru-guru yang mengajarkan bahasa Indonesia Ini malu dong Suku Israel itu ada berapa Kita harus tuh tahu bahasa Indonesia Nah Yesus itu bapak gembala Kami ini domba Bukan kambing Saya takkan kebanyakan Jangan kebanyakan Terus Aditya Aditya Tadi katanya Bacar bahasa Indonesia Bentar Bapak Bum Isah hanya diutus oleh Untuk Israel Udah diterangkan Ya kan Sudah diterangkan Ada domba-domba lain Sekarang Suku Israel ada berapa 12 suku Itu kan Israel juga Domba-domba lain kan Bukan dari 12 suku Artinya di luar dari 12 suku Gimana si otak Sama gak Sama gak kandangnya Sekarang 12 suku Israel Itu disebut Israel bukan Ya Apa 12 suku 12 suku Israel Apakah disebut Israel Apa yang dimaksudkan Yang lain disitu Sementara Suku Israel ada banyak Bagaimana Sekarang 12 suku Israel Itu disebut Israel Bukan Nah disitu Bagaimana Penafsir apa Domba-domba lain Disitu Kan tidak dikatakan Diluar-domba Diluar ban Israel Domba-domba lain Disitu kan Karena memang Israel itu Banyak sukunya Kita mau ngelaskan Anda yang mau ngeles Kemana lagi Sekarang 12 suku Israel Disebut Israel bukan Kalau Anda membenarkan Ayat itu Anda jawab 12 suku Israel Disebut Israel Atau disebut Arab Saudi Begini Kalau Situ punya otak Kalau Anda ingin Membenarkan Jawab Anda jawab Anda jawab Otak Anda dipakai Kalau menjawab Gitu Anda punya otak Anda punya otak Makanya dengar dulu Makanya dengar dulu Kalau Anda memaksakan Ayat ini Untuk diluar ban Israel Maka akan Kota Yang memaksakan Siapa Adik Adik Saya tanya dulu Yesus itu Bapak Gembala bukan Saya tanya sama kamu Kalau Anda Paksakan Jangan jawab Enggak Enggak Yesus itu Bapak Gembala Enggak Saya kasih contoh lagi Tuhan Yesus Aduh Otak kamu yang Kota tradisi Guru kamu Belajar bahasa Indonesia Yang ajar kamu Menyesal Ajar kamu ini Dengar ya Yesus katakan Akulah pokok anggur Nanti kamu lagi bilang Kami ini anggur-anggurnya Gimana sih Akulah pokok anggur Kamulah ranting-rantingku Dengar-dengarnya Yesus berkata Akulah pokok anggur Kamulah ranting-rantingku Ranting-ranting yang tidak berbuah Akan dipotong Contoh Adik Tia Tidak berbuah Tinggal dipotong Buang ke dalam api Itu Yesus berkata loh Begini bom Nanti kamu katakan lagi Kami apa lagi Dengar Yesus kasih perumpamaan Contoh-contoh Akulah Dengar Akulah Bapak Gembala Emangnya Yesus Gembala Domba Bukan Itu perumpamaan Adik Begini bom Yesus kan Kau tahu kan Sejarahnya kan di Alkitab Yesus tukang kayu Anaknya tukang kayu Ya kan Nah Yesus berkata Akulah Bapak Gembala Bukerai buka di Wahyu Wahyu 7 Ayat 9 Sudah selesai Sudah selesai Cuma anda yang gak kenal Ini guru kamu Bahasa Indonesia ini Gini Aditya Kamu itu buka hati Jangan keraskan hati Aditya Kalau saya Gini Aditya Kalau saya senang Kalau berdialog Sama orang yang pintar Bahasa Indonesia Kalau orang gak Pintar Bahasa Indonesia Ngapain kita mengobrol Mending kita berbicara Sama orang luar negeri Yang baru belajar Bahasa Indonesia Mereka mengerti Anda ini orang Indonesia Kok Bagaimana Kok gak bisa mengerti Bahasa Indonesia Benar Coba Aditya Coba Baca sekali lagi Aditya Kamu yang baca Coba dibaca Aditya Makanya dengar dulu Penjelasan Biar situ dapat ilmu Begini loh Memaknai Kenapa ya kamu jelasin Aditya Kamu baca aja Cukup kamu baca aja Silahkan baca aja Kasih kesempatan Saya ngomong dulu Begini loh Memaknai satu ayat itu Jika ada ayat pertama Mengatakan Aku diutus hanya Kepada domba-domba Bani Israel Maka itu ayat itu Harus dipatenkan dulu Ketika ada ayat lain Mengatakan Sesuatu yang Rada ambigu Maka harus dikonfirmasi Dengan ayat pertama tadi Agar apa Tidak bertentangan Satu-satunya lain Begitu cara menaksikan Dari ayat satu Dengan ayat yang lainnya Kalau Anda memaksakan Ayat tadi itu Untuk apa Diluar Bani Israel Maka otomatis akan Kontradiksi Seperti itu Cara berpikirnya bro Ayat yang pertama tadi Dia diutus saja Kepada domba-domba Itu jelas Terang ayatnya Makanya ketika Ada ayat yang Mengatakan kepada Kandang-kandang yang lain Kamu belajar Bahasa Indonesia Lagi yang baik Aditya Kamu kalau ada Di sini Saya bisa kasih makan Kamu daging babi Minta maaf ya Biar mulut kamu Belicin sedikit Benda pabuk Ajar bahasa Indonesia Yang gak ngerti Ya Pak Re Pak Re Saya ada kirim Kirim di WA Bisa tolong ditampilkan Pak Aditya Ngebohong gitu Bahwa tidak ada Penebusan dosa Dalam iman dia Tolong diiniin Yang dari WA itu Pak Re Gitu Yang dari Dia kebanyakan justanya dia Sama menafsirkan Alkitab orang Dengan senak udelnya dia Saya tidak menafsirkan itu Saya cuma baca Anda menafsirkan dengan Seenak udel Anda Anda tidak bisa menafsirkan Nafsir gundulmu Saya cuma baca Itu punya mata Domba-domba lain Kenapa Anda bilang Di luar daripada Itu sama juga dengan Israel Sudah tahu dari Israel Punya 12 suku Itu adalah satu kandang Kalau ada dari kandang lain Domba-domba lain Adalah dari luar Israel Anda yang menafsirkan Itu dari Israel juga Ada dari situ Anda dari situ Dikatakan di luar dari Israel Karena cuma dikatakan Di kandang-kandang lain Bukan di luar Israel Itu bisa paca Penda Di situ bisa baca Di kandang-kandang lain Itu apakah juga Di dalam Israel juga Sudah tahu 12 suku Itu Israel Gitu Apakah 12 suku Di situ Disebut di luar Daripada Israel Anda punya otak gak sih Gitu Apa otak kandang gak ada Ini Alkitab Kita orang punya Jangan Anda yang menafsirkan Gitu Sudah jelas-jelas Di situ ditulis Ada kandang lain Gitu Pari tolong dibacakan Dan tolong di mute Tolong di mute Tolong dibacakan itu Ada penebus Ada penebus Ada penebus dosa Sebenarnya kita paca itu Bisa dibaca untuk semua orang Boleh gak dibaca oleh semua orang Kita paca itu Atau hanya untuk Agama Anda aja Tolong jelaskan saya coba Berarti agama Anda itu Yang gak jurni persen Kalau Anda mengatakan Orang-orang tidak Sebentar ya Sebentar ya Biar dijelaskan dulu ya Satu persatu moderator Saya ambil Ali Supaya gak ada yang ribut Silahkan Pak Baik saya akan bacakan ya Silahkan Pak Baik saya akan bacakan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Sya'ibah Oke ini according ya Dia berkata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Telah bersabda Pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyerahkan Seorang Yahudi Ataupun seorang Nasrani Kepada setiap orang Muslim Jadi pada hari kiamat kelak Allah subhanahu wa ta'ala Akan menyerahkan Seorang Yahudi Ataupun seorang Nasrani Kepada setiap orang Muslim Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berkata Inilah penebusmu Dari siksa api neraka Itu Silahkan Pak Amin Wijaya Ayo Mau ngomong apa lagi Aditya Ada satu lagi Pak Reh Ada satu lagi Sahih Muslim Gak ada penebusan dosa Gitu Itu jelas ada ya Di dalam hadis tertulis Ini sepertinya sama nih Pak Ya tapi hadisnya berbeda Jadi bukan hanya satu Ada beberapa hadis Yang menguatkan Ada penebusan dosa Oke sebentar Jadi intinya Dalam hadis tadi Bahwa penebus dosa Untuk orang Muslim itu adalah Allah menyerahkan Orang Yahudi Dan Nasrani Kepada orang Muslim Seperti itu Tetapi yang saya bingung Di Aramah 39 Atau Aramah 31 Jin justru dikasih Ya oleh Allah Seperti itu ya Pak Aditya Silahkan Pak Amin Wijaya ya Iya Pak Yang sahih Muslim itu Nanti ditampilkan lagi aja Empat berapa tadi Empat berapa itu Saya lupa itu tadi tuh Oh 4969 Sahih Muslim 4969 Itu jelas juga sama Penebusan dosa Gitu Nanti Pak Reh bisa tampilkan lagi Audrey Jadi dia Sudah di layar Oh sudah ya Sudah Audrey bisa baca kali Jadi ada penebusan dosa Baik Saya bacakan kembali ya Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibas juga nih According juga ya Dia berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak bersabda Pada hari kiamat kelak Allah SWT Menyerahkan seorang Yahudi Ataupun seorang Nasrani Kepada setiap orang Muslim Kemudian Allah SWT Berkata Inilah penebusmu dari Fiksa bin Raka Bisa bisa nyawa Lucu juga ya Silahkan Pak Amin Wijaya Oke jelas ya Ada ya Orang Yahudi dan Nasrani Jadi penebus dosanya Itu bukan begitu Maksud ayat itu ada Dalam Islam seperti itu Begini Boleh saya jelaskan itu Silahkan Anda jelaskan Kalau di dalam Apa itu Quran Surat 2 Ayat 123 Itu jelas Dikatakan Dan takutlah kamu Kepada suatu hari Di waktu seorang Tidak dapat menggantikan Seorang lain Sedikitpun Dan tidak akan diterima Suatu tebusan daripadanya Dan tidak akan memberi manfaat Sesuatu sepaat Kepadanya Dan tidak pula Mereka akan ditolong Itu jelas Ayat itu Dan masih banyak lagi Di Quran Surat 3 Ayat 91 Juga berbicara Hal yang sama Demikian Di hadis Sayyid Muslim 4.9.6 Jelas itu berkata Hal yang sama Bahwasannya Tidak ada dosa Tidak ada dosa tebusan Dalam Islam Maka hadis Hadis yang Anda lampirkan Ini harus ditakwil Kenapa Kalau Anda Menganggap ini Suatu perbusan dosa Maka akan bertentangan Dengan Al-Quran Maka dalam Islam Itu ada yang namanya Ilmu ta'wil Artinya begini Yang dimaksud Penebusan dosa Di situ Memang ada dalam Islam itu begini Jika Saya semasa hidup Di dunia Ada orang Yang menzolimi saya Sering mencurangi Saya dalam hidupnya Sementara dia Ini rajin sholat Rajin bersedekah Ketika dia meninggal Saya meninggal Maka Kebaikan dia Itu akan saya ambil Karena dia selama hidup Dunia itu Telah banyak Menzolimi saya Seperti itu Ta'wilnya Hadis yang Anda Lampirkan itu Seperti itu Karena apa Kalau Anda Mentawil bahwasannya Ini penghapusan dosa Maka akan bertentangan Dengan ayat Al-Quran Yang saya Bacakan tadi Simple aja Penjelasannya Baik Lalu untuk apa Ada melekat Rokib dan Atid Mengapa Allah Menjadi melimpahkan Penebusan itu Untuk kaum Yahudi Dan Nasrani Untuk apa Ada Rokib dan Atid Untuk apa juga Kaum muslim itu Pertanya adanya Hari penghakiman Silahkan Itu konteks yang berbeda lagi Mbak Itu sudah melebar kemana-mana Sekarang kita kembali Tanya Berarti kamu tidak Berani menjawab Duh Tadi ya Orang itu Hadis Tidak ada ditulis Di takwil kemana Di takwil kemana Itu jelas Ketulisannya Begini Otakmu itu Yang gak ada pintar-pintar Yang sama Sebentar Otakmu itu Yang gak ada pintar-pintar Yang sama sekali Sekarang Anda berbicara Anda bawakan saya data Bahwa yang hadis Sahih muslim 49 69 tadi Itu ditakwilkan Sebagai ucapan Anda Yang tadi Bawakan dalirnya Bawakan dalirnya Bawakan dalirnya Hadis yang tadi ini Anda bilang ditakwilkan Sebagai ucapan Anda tadi Bawakan Dengar dulu Dalam Islam itu Apabila hadis Bertangan dengan Al-Quran Maka dia akan tertolak Itu pahami satu Kenapa Karena Otoritas yang tertinggi Itu Al-Quran Nah jika hadis itu Sejalan dengan Al-Quran Maka akan diterima Apabila dia bertentangan Dengan Al-Quran Maka otomatis akan tertolak Tadi kamu sendiri Yang mengatakan Harus ditakwil Sekarang ditanya Dimana takwilnya Kamu tidak Tidak membawa Dimana takwilnya Ya sama halnya Tadi Ayat ini Sebenarnya mirip-mirip Dengan di Bible Tadi loh bawasannya Yesus itu kan diutus Nggak usah bawa 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 Kalau ditanyakan Larinya kemana-mana Bawakan takwilnya Bawakan takwilnya Dari tadi Hadis sahih muslim 4.96 Bawakan ke saya Seperti berkata Besoknya otak kamu Tidak nyambung Ini sama halnya Dengan kedudukan Di kitab Anda tadi Bahwasannya Yesus itu diutusannya Kepada domba-domba Bani Isra Dan itu jelas Makanya berbicara itu Dipikir dulu Otak dipakai Jangan otak nggak dipakai Jangan bicara otak-otak Seperti itu Tegas tidak apa-apa Tapi jangan bicara otak-otak Itu lagi Mau yang Kristen Mau yang Kristen Jangan bicara otak Aditya 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 Tadi kamu tidak terima Masalah domba-domba Saya tanya dulu Yesus ada pernah berkata Beritakan firman Nggak Seluruh dunia Ya Aditya Gimana Yesus pernah Kamu pernah Saya tanya Injil Markus Matius Kamu akui nggak Itu kan kita pandai Daripada nanti saya sampai Tidak maksudnya Kamu tahu nggak Kalau saya kasih Yohanes Matius Markus Lukas Kamu Kamu terima nggak Jelas Penjelasan saya Nanti kamu protes lagi Sekarang begini Jangan dulu kamu bicara Contoh Di Matius 28 Ayat 19 Kamu kan sudah baca Yesus perintahkan Makanya disitu ada Perintah Agung 3 Beritakan Injil Ajarlah Kemudian Baptislah Di seluruh dunia 28 Ayat 19 Dan 20 Baca ya Bung Rai Tolong bukakan Bung Ini Aditya Pura-pura tidak tahu Kura-kura dalam Berangu Matius 28 Matius 28 Ayat 19 Dan 20 Ayat 23 Gimana Karena itu Pergilah Sabar Sabar Baca Baca Ayat 19 Bulu Sudah Sudah Saya baca Karena itu Pergilah Jadikan Semua Baca Murid-muridku Dan Baktislah Mereka Dalam Bapak Dan Bok Kudus Seluruh Bangsa Berarti Bangsa Arab Aja Bangsa Israel Saja Seluruh Bumi Ini Ada Bangsa Otak Mujur Ada Bangsa Rambut Mujur Ada Berapa Biji Berarti Kontradiksi Berarti Kontradiksi Otak Yang Sakit Kau Perlu Makan Daging Babi Boleh Supaya Lancar Otak Baik Enak Itu Baik Saya Mengingatkan Jangan Bicara kasar Ya Silahkan Dilanjutkan Wahyu Wahyu 7 Ayat 9 Wahyu 7 Ayat 4 Sampai 9 Biar Si Aditya Paham Wahyu 7 Ayat 4 Sampai 8 Terus Belanjung Baca Ayat 9 Aditya Dengar Ya Dan Aku Mendengar Jumlah Jumlah Mereka Yang Dimetraikan Itu 140 Sorry 144 4 Ribu Yang Tengah Dimetraikan Dari Semua Suku Keturunan Keturunan Israel 12 Suku Israel Aditya Dengar Lanjut Dari Yehuda 12 Ribu Yang Dimetraikan Dari Suku Ruben 12.000 Dari Suku Gad 12.000 Dari Suku Asher 12.000 Dari Suku Naftali 12.000 Dari Suku Manasye 12.000 Dari Suku Simeon 12.000 Dari Suku Lewi 12.000 Dari Suku Isakar 12.000 Dari Suku Jebulon 12.000 Dari Suku Yusuf 12.000 Dari Suku Benyamin 12.000 Kemudian Daripada itu Aku melihat Sesungguhnya Suatu kumpulan besar Orang banyak Yang tidak dapat Terhitung banyaknya Dari segala bangsa Dan suku Dan kaum Dan bahasa Berdiri di hadapan Tata Dan di hadapan Anak domba Memakai jubah putih Dan memegang Daun-daun palam Di tangan mereka Amin Adiknya sudah baca kan Sudah paham Sekarang giliran saya Bertanya Tuh Sekarang giliran saya Tanya sana Sudah jawab ya Saya suku Toraja Saya suku Toraja Saya bukan tinggal di bulan Atau di planet Saya tinggal di bumi Seluruh bangsa Adik ya Kita gak usah berdiri Kita saling menjelaskan Supaya tercerahkan Sekarang pak Pak KC Tolong buka di Surat Mariam 16 Saya mau tanya sama adik ya Ini saya mau tanya Ini menyangkutkan tadi Mungkin pak KC Penyedakan KC Surat Mariam 19 Ayat 16 Saya mau tanya sama adik ya Saya mau coba Bahasa Indonesia kamu lagi 19 Mariam Ayat 16 ya Iya Ayat 16 Ayat 16 Ayat 16 Surat Mariam Ayat 16 Saya mau tanya adik ya Kisah Mariam Di dalam kitab Yaitu ketika dia Mengasingkan diri Dari keluarganya Ke suatu tempat Di sebelah timur Dalam burung Baytul Makbis Nah Adik ya Itu kisah Mariam Diceritakan semua Di Alkitab Kenapa disini Di Alquran Waktu Maria Dan Yusuf Pergi Keluar Dari kampung halamannya Pertanyaan saya Anda coba jelaskan Pakai logika Yang baik bahasa Indonesia Kenapa disini Muhammad yang menceritakan Nabi anda menceritakan Apakah Nabi anda Ada pada waktu itu Di tahun 600 Sedangkan Maria itu Di tahun berapa Yesus lahir itu Di tahun berapa Itu loh Ini yang saya mau tanyakan anda Coba anda terjemahkan Ayat ini dulu Saya belum jelas-jelas ini Berarti pertanyaan anda itu Ya Begini bom Saya paham Berarti Pertanyaan anda kan begini Kenapa Alquran yang datang terakhir Kok menceritakan Cerita yang sudah lama Sebelum Nabi Muhammad lahir Seperti itu kan Betul tidak Ini kitab anda Kitab anda yang menulis Bukan bom Dan ceritakanlah Muhammad Dalam kurung Kisah Mariam Di dalam kitab Alquran ini Dalam kurung Alquran Yaitu ketika dia Mengasingkan diri Dari keluarganya Luar kampung loh Pergi ke tempat orang lain loh Ini kan cerita-cerita Ini kan semua dari Alkitab Kenapa ada di Alquran Gak ada di Alquran Ceritanya Isa Berbuat apa gak ada Injilnya Isa juga gak ada Saya gak pernah ceritanya Isa Waktu menyembuhkan Apa berbuat kasih Kelajaran-pelajaran Waktu dia kecil gak ada Gak ada Ini nih Ini coba kamu baca baik-baik Makanya saya tanya Ayat Alkitab aja Kamu gak ngerti bahasa Indonesia Apa lagi yang ini loh Ini saya yakin Saya yakin 100% Bukan 100 ribu persen Guru belajar Guru bahasa Indonesia kamu nih Hari ini kalau dia nonton Dia sedih lihat anda Makasih Begini dulu bom Sabar Menurut bom-bom itu Saya tanya dulu sebelum saya jawab Apakah Mariam yang ada di Alquran Dengan Maria yang ada di kitab anda Apakah anda itu menganggap Sosok yang sama gitu loh bom Biar kita disini jelas diskusinya Jawab dulu itu bom Begini Dengar Saya tanya Yang Mariam ini diceritakan siapa? Mariam mana? Saya tanya anda dulu Saya tanyakan kitab anda bukan saya Ini Mariam dijelaskan Mariam apa? Orang Arab atau orang Israel? Ayo Mariam Saudara Harun Mariam saudara Harun Disitu yang diceritakan Harun dan Musa Harun dan Musa Karena memang Orang-orang jaman dulu itu Masih Masih memakai Kakek dan neneknya Kakek dan nenek juga masih dipakai Namanya Itu orang Harun kan Mariam punya saudara Harun dan Musa Bapaknya Kakeknya Isal Masih bernama Imran Nah berarti jawab dulu Jawab dulu Sama enggak Mariam yang ada di Alquran Saya tanya anda Ini bukan saya Di kitab anda ini menjelaskan Bahwa saya tidak menjelaskan Enggak saya tanya Kan di kitab anda katakan Cerita Mariam Tersebut di dalam kitab anda Apakah ada diceritakan enggak? Kan aneh Ya makanya saya tanya Mariam ini orang mana? Orang Israel Atau orang Arab? Kalau orang Israel Berarti ceritanya ada di Alkitab Kalau orang Arab Saya angkat tangan Itu loh Kita harus cerdas Aditya Jangan kita karena sudah Tidak mengerti bahasa Indonesia Kita masih Yakin bahwa kita pintar Makanya Makanya Sebelum saya jawab Anda jawab dulu Sama anda Mariam Dengan Maria Yang ada di kitab anda itu Aduh ini Dengar Justru saya tanya Kalau kamu ceritakan masalah alkitab Saya jawab Makanya saya tanya Ini Mariam ini ceritanya Menkenai dari mana? Dari Arab Atau dari mana? Gitu loh Kamu jawab itu aja Israel atau Arab Saya tanya Pak Bok Bok Kalau boleh Nanti kau bilang Yesus sama dengan Nabi Tidak sama Bagaimana kita mau Dari komparasinya Makanya Ketika berdiskusi itu Jangan Ketika tidak Mengunjungkan Tidak sama Jadi sudah tidak bisa jawab Jadi sudah tidak bisa jawab Kita ganti topik dulu Ganti topik Supaya orang jelas Arah tujuannya Kemana arah tujuan Apakah ikuti Islam ada keselamatan Lewat siapa Dan dimana Karena setahu saya Di dalam Islam itu Tidak ada keselamatan Muhammad sendiri Belum tentu selamat Nah ini yang penting Dibengar publik Agar publik tahu Ternyata di dalam Islam itu